Hai guys, ketemu lagi dengan aku Rikirik Indri Nah di video kali ini Aku gak bakalan nge-review skincare Ataupun makeup dulu Tapi aku bakalan nge-review Salah satu benda yang Paling penting yang Harus ada di dapur So, kalau kalian penasaran apa itu Let's keep watching Oke guys, jadi disini Aku bakalan nge-review pisau Dari Stain Ini dia untuk packagingnya Kayak gini, so cute ya Menurut aku, untuk packagingnya itu warna pink Terus udah gitu Di bagian depannya juga udah Lengkap banget Dia menampilkan produk-produk Isinya Kayak gitu Jadi, kalau misalkan Kalian beli produk Pisau stain ini Kalian dapat 4 buah Pisau Gunting Dan Asahannya Bahannya Dia itu terbuat dari Stainless Yang tinggi kualitasnya Lalu dia juga dilengkapi dengan Diamond Non-stick coating Jadi ini tuh pisau anti lengket Belakang packagingnya Dia itu ada Fungsi dari Bilah-bilah pisaunya Nah terus Yang aku suka Dari packagingnya Ini bener-bener Kayak eksklusif Banget Cara bukanya juga gini Kayak mewah Banget gitu Dan ini isinya Tadaa Cute banget Bener-bener Warnanya tuh Warna baby pink Warna kesukaan aku Ini aku aja Sampai Pake jilbab warna pink Biar samaan Sama kayak pisau aku Nah di packagingnya juga Disini Kalian bisa lihat Ada Penjelasan Nama Dari Masing-masing Pisaunya Kayak gitu Ini kalau yang gede Ini namanya Clever knife Terus kalau yang sedeng Kayak gini Itu namanya Safe knife Terus ada Santoku knife Terus ada utility knife Ada gunting Dan ada pengasar pisaunya Kayak gitu Kayak gini Nah terus Kalau aku Sehari-hari Pake yang utility knife Karena Menurut aku Aku juga gak perlu Pisau yang terlalu besar Kayak gini Dan untuk ketajamannya sendiri Ini tuh Bener-bener tajam banget Jadi kalian harus Hati-hati Pada saat Kalian menggunakannya Menurut aku ya Kalau misalkan Kayak mengiris bawang Dia tuh menghasilkan Pirisan yang Tipis Kayak gitu Itu sih Kesukaan aku banget Jadi ini untuk pisaunya Kalian bisa lihat Ya Kayak gini Terus ini tuh Kayak Lapisan antilingketnya tuh Yang ini guys Tuh Itu kayak Berpola-pola gitu deh Terus Di setiap Pisaunya Pasti ada tulisan Brandnya Kayak gitu Disain Terus di ujung-ujung pisaunya Pasti udah Dipakein Ini Biar Kayak gak ketusuk Mungkin ya Kayak gini Dan untuk Kalau misalkan kita pegang Kayak gini Ini tuh pisaunya tuh Ringan banget Beda sama pisau-pisau Biasa lainnya Kayak gitu Bener-bener super ringan Jadi enak banget Kalau misalkan kita tuh Ngirisnya Kayak gitu Nah Nah yang aku Kagum ya Jadi aku pikir Si pisau yang utility ini Hanya untuk Mengiris Ataupun juga Memotong Kayak sayuran Kayak gitu Tapi Tapi Ternyata Ternyata Pake yang santoku knife Pake yang santoku knife Dan itu tuh Bener-bener enak banget Don Gak harus Pake tenaga Kita motong tulangnya Beda banget Sama pisau Yang lainnya Kayak gitu Menurut aku Worth it banget sih Ini tuh harganya 250 ribu rupiah Dan kalian juga bisa Beli di Official store Stain Untuk link Pembeliannya Seperti biasa Aku taruh di Description box Jadi kalau misalkan Kalian mau beli Kalian bisa langsung aja Klik disana Terus langsung aja Check out Oke Nah aku Selama sebulan ini Pake Pisau stain Aku memasak tuh Jadi lebih happy Jadi lebih Cepet juga Aku waktu itu Nyobain Motong dada ayam Enak banget Pake si Satoku knife Itu tuh enak banget Kita tuh Kayak Motongnya tuh Kayak Motong siren aja Gitu Gak perlu Digini-gini Digesek-gesek Gitu lah Gak perlu kayak gitu Langsung sekali Potongan Udah gitu Jadinya juga Ayamnya tuh Lebih empuk Kayak gitu kan Karena kalau misalkan Salah potongan Juga Bisa Bikin Daging Kayak alot Kayak gitu kan Nah ini tuh Enggak bener-bener Enak banget So aku sih Happy banget Masak pake Pisau Dari stain ini Nah untuk Cara perawatannya Kayak gimana Ini sih Simple aja Jadi setiap Kalian Udah pake Pisaunya Bisa langsung aja Dicuci Bersih Dan kalau misalkan Udah dicuci Langsung Keringkan Ataupun Juga Dielap Kayak gitu Untuk segitu dulu aja Untuk reviewnya Semoga kalian suka Dan Kalau misalkan Kalian pengen Aku nge-review Apa lagi Langsung aja Comment di bawah So I'll thank you so much And I'll see you on my next video Bye Bye